Naga SAKTI Sungai Kuning Jilid 10 Gadis itu sejak tadi diam saja, akan tetapi sinar matanya seperti hendak membakar wajah orang Tiba-tiba, tangan kirinya bertolak pinggang, tangan kanannya menuding ke arah tiga buah bungkusan yang berserakan di atas tanah Lalu dia berkata kepada pengemis perut gendut dengan suara memerintah Ambil pengemis gendut itu terbelalak, memandang ke arah bungkusan-bungkusan itu lalu kepada si nona yang bersikap galak Tentu saja dia tidak sudi melaksanakan perintah yang dianggapnya menghina itu Dia adalah seorang di antara tokoh hankin kaipang yang terkenal, ditakuti dan biarpun dia berpakaian pengemis Namun sabuk yang terlilip di pinggangnya berwarna merah cerah, bukan merah muda sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada para anggauta lainnya Dia biasa memerintah, bukan diperintah, kecuali tentu saja oleh para pimpinan kaipang yang lebih tinggi kedudukannya atau atasannya Ambil, kataku, apakah engkau tuli bentak gadis itu dengan suara semakin lantang? Pengemis kedua yang bertubuh tinggi kurus dan agak bongkok segera menjawab dengan suara memprotes Nona, mengapa Nona hendak membela pengemis asing ini? Siapa tahu dia ini seorang matumata, atau seorang jahat yang hendak mengacaukan kota raja dengan menyamar sebagai pengemis Hanya pengemis angkin kaipang yang boleh dipercaya aku tidak membela siapa-siapa hanya menentang kalian yang kurang ajar Obat itu adalah milikku, akan ku berikan kepada siapapun juga, kalian peduli apa? Bukan milik nenek moyangmu Engkau sudah berani memukulnya hingga tiga bungkusan itu terjatuh ke atas tanah Sekarang ku perintahkan kalian untuk mengambilnya kembali dan menyerahkan kepadaku Ataukah aku harus memaksa kalian diam-diam Hon Beng terkejut dan dia siap-siaga Nona ini memang amat baik dan gagah, akan tetapi juga sembrono sekali Dia dapat melihat bahwa tiga orang pengemis angkin kaipang ini sedikit banyak tentu pandai ilmu silat Dan sudah terbiasa memaksakan kehendak mereka dengan kekerasan Dan gadis itu berani menentang mereka Si perut gendut menjadi merah mukanya Namun agaknya dia masih menjaga gengsi Tidak ingin ribut dengan seorang gadis cantik Maka dia masih menganggap bahwa gadis itu tentu belum mengenal siapa mereka Nona, dengar dan lihat baik-baik Kami adalah tokoh-tokoh hangkin kaipang Dia menepuk pinggangnya memperlihatkan sabuk merah cerah yang menjadi tanda anggautah dan tingkat Dan kami datang untuk menyelamatkan Nona dari tipuan pengemis busuk ini Semua pengemis di kota Raja adalah anggautah kami, Nona, dan orang ini adalah penyelundup dari luar kota Tidak peduli gadis itu membentak biar kalian pengemis dari neraka pun tidak berhak melarang aku menolong siapa saja Hayo cepat ambil bungkusan-bungkusan obat itu si perut gendut kini menjadi marah Dia merasa ditantang oleh seorang gadis muda Hem, bagaimana kalau kami tidak mau Nona gadis itu tersenyum dingin Terpaksa aku akan memaksa kalian untuk melakukannya Tiga orang pengemis itu saling pandang, lalu tertawa Si tinggi kurus bertanya, hahaha, bagaimana caranya Nona caranya begini Tiba-tiba tubuh gadis itu menerjang ke depan Dan sebelum si tinggi kurus itu sempat mengelap atau menangkis Dua kali ujung sepatunya menendang lutut dan tangannya mendorong Tak dapat dihindarkan lagi tubuh si kurus itu terjengkang Pantatnya yang tipis terbanting ke atas tanah Sehingga dia meringis kesakitan debu mengepul dan gadis itu berkata Nah, ambillah bungkusan itu Dua orang temannya menjadi terkejut bukan main Sungguh mereka tidak menyangka akan ada orang berani menjatuhkan seorang di antara mereka Dan yang berani melakukan hal itu justru seorang gadis muda Pengemis ketiga yang mukanya hitam karena suatu penyakit Sehingga kulit muka itu tebal dan keras kasar Menerjang ke depan dan kedua tangannya mencengkeram untuk menangkap kedua pundak gadis itu Namun, dengan gerakan lincah sekali Gadis itu mengesarkan kaki memiringkan tubuhnya Dengan kecepatan luar biasa Sambil memiringkan tubuh Pada saat tubuh pengemis itu lewat dan Luput menerkamnya, lututnya diangkat dengan tiba-tiba Tepat menyambut perut lawan Ngek perut itu dimakan lutut membuat si pengemis membungkuk memegangi perut Gadis itu melihat sasaran lunak ketika tubuh itu membungkuk Yaitu tengkuk yang telanjang Maka tangan kirinya cepat membacok ke arah tengkuk Kek tubuh orang itu pun terjungkal Nona, engkau keterlaluan Berarti menentang kami bentak si perut gendut Kalian yang kurang ajar dan patut diberi pelajaran agar tidak mengganggu orang lain Sementara itu, Han Beng memandang dengan hati lega dan kagum Kiranya Nona itu lihai Gerakannya begitu cepat dan otomatis Juga pandai mengatur gerakan menggunakan tenaga secara tepat sekali Akan tetapi kini si gendut sudah mengangkat tongkatnya Sebarang tongkat hitam terbuat dari bambu yang ujungnya dipasangi besi luncing Dan dengan senjata ini, dia menyerang gadis itu Han Beng terkejut dan dia sudah siap siaga untuk melindungi gadis itu Akan tetapi segera dia tahu bahwa gadis itu tidak memerlukan perlindungannya Karena dengan amat segapnya, gadis sudah mengelak dengan mudah Dan kini, dua orang pengemis lainnya sudahlah menggunakan tongkat mereka untuk mengeroyok Tiga batang tongkat dengan ujung besi luncing menyambar-nyambar ke arah si gadis yang dengan lincahnya mengelak ke sana-sini bagaikan seekor burung walet saja Kini gadis itu dengan cepat menyambar sebatang kayu pengganja pintu toko yang panjangnya sekitar dua meteran yang besarnya sekepalan tangan Dengan senjata sederhana serupa Toya ini, gadis itu Menghadapi tiga batang tongkat lawan dan kini ia bersilat dengan indah dan cepatnya Han Beng terbelalak kagum karena dia mengenal ilmu silat yang dasarnya tak salah lagi tentu ilmu dari Siao Lim Pai Karena toko obat itu terletak di jalan raya dekat pasar, maka perkelahian depan toko itu menarik perhatian orang dan sebentar saja tempat itu telah dilingkari banyak orang yang menonton Mereka itu agaknya tadi mengira bahwa ada serombongan pemain silat atau pedagang obat mengadakan pertunjukan di situ Akan tetapi ketika mereka mengenal tiga orang Anggauta Angki Kaipang, mereka menjadi terkejut Ada rasa girang di dalam hati mereka bahwa kini ada orang berani menentang tiga tokoh perkumpulan jembel itu Dan orang itu bahkan hanya seorang gadis muda Karena takut kalau tiga bungkusan obat itu terinjak mereka yang sedang berkelahi, maka Han Beng sudah memungutinya Kalau saja dia tidak mengkhawatirkan akan keselamatan gadis itu tentu dia sudah pergi, tidak ingin terlibat dalam perkelahian Akan tetapi dia harus menjaga keselamatan gadis yang telah menolongnya itu Permainan Toya gadis itu memang hebat, dan Siao Lim Pai memang terkenal sekali dengan permainan Toya ini Hal ini tidak mengherankan karena Siao Lim Pai merupakan perkumpulan yang dipimpin oleh para pendeta biara Siao Lim Si Di mana para muridnya adalah para Huasyu Senjata yang paling tepat bagi seorang Huasyu untuk memeladiri kalau diserang musuh adalah Toya yang dapat dipergunakan pula sebagai sebatang tongkat atau untuk memukul barang bawaan Han Beng memandang kagum Gadis itu memang lihai dan begitu Toyanya diputar dengan amat cepatnya, tiga orang pengemis itu terdesak dan mundur Tiba-tiba gadis itu mengeluarkan bentakan melengking panjang dan ujung Toyanya tergetar keras, membuat gerakan melengkung dan Begitu gulungan sinar Toya berkelebat, dua orang pengeroyok roboh Yang seorang lagi, si muka hitam, terkejut dan dengan nekat menghantamkan tongkatnya ke arah tengkuk gadis itu dari belakang Namun, tanpa kesukaran sedikit pun, gadis itu membalikan Toyanya ke belakang, menangkis tongkat, tubuhnya membuat gerakan memutar dan di lain saat Toyanya sudah menyodok ke arah gada orang itu sehingga dia pun jatuh terjengkang Tiga orang pengemis angkin kaipang itu terengah-engah, si gendut perut itu kepalanya benjol besar, si tinggi kurus meringis karena kaki kanannya terkena sambaran Toya sehingga tulang keringnya terasa seolah remuk, dan si muka hitam dadanya sesat Gadis itu menghentikan gerakannya, berdiri dengan tangan kiri bertolak pinggang dan tengk kanan memegangi Toya yang didirikan, sikapnya gagah, matanya mencorong, tiga orang pengemis itu tahu diri Mereka bangkit dan tanpa banyak cakap lagi berjalan pergi terhuyung-huyung Semua orang memuji kehebatan gadis itu, akan tetapi mereka yang mengenal kekuasaan angkin kaipang merasa khawatir akan keselamatan gadis pemilik toko obat Para penonton itu pun bubar dan dan honbeng menjura dengan penuh hormat kepada si gadis perkasa Sungguh saya bersyukur sekali bahwa Nona telah menolong saya dan guru saya Terima kasih, Nona, ah, tidak mengapalah, saudara Engkau dan gurumu adalah pengembara dan gurumu sakit, sudah sepatutnya kalau aku memberi obat kepadamu Dan mengenal tiga orang tadi, mereka sendiri yang mencari penyakit dan memang perlu dihajar Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan dua orang laki-laki menghentikan kuda mereka di depan toko itu Honbeng melihat seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, berpakaian sastrawan, dan seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih berpakaian ringkas dan bersikap gagah Ketika dua orang laki-laki itu berlompatan turun dari atas kuda mereka, gadis itu cepat menghampiri laki-laki yang berpakaian sastrawan Ayah, engkau baru pulang akan tetapi ayahnya memandangnya lengan wajah heran, sama sekali tidak gembira, bahkan suaranya terdengar marah ketika dia bertanya Hwiim, apa yang ku dengar ketika memasuki korta tadi? Engkau memelah seorang pengemis asing dan berkelahi dengan tiga orang anggau tak angin kait pang gadis itu menghadapi ayahnya dengan sikap tenang, tegas dan bertanggung jawab Benar, ayah. Dan dia inilah saudara yang telah kutolong itu katanya menunjuk kepada Han Beng masih berdiri dengan hati tidak enak Majikan toko obat itu bernama Kun Tiong atau di kota raja terkenal dengan nama So Sian Seng, seorang ahli obat atau seorang tabib yang seringkali menerima undangan untuk mengobati orang sakit, akan tetapi juga membuka toko obat yang diurusi putrinya Putrinya itu anak tunggal bernama So Wuiim Ibu gadis ini, telah lama meninggal dunia So Kun Tiong atau So Sian memandang sejenak kepada Han Beng lalu dia membalik menghadapi putrinya lagi, menuntut, apa yang telah terjadi? Dalam suaranya masih terkandung rasa tidak senang Dia menganggap putrinya mencari gara-gara saja, karena dia tahu benar siapa itu Angkin Kaipang perkumpulan yang amat berpergaruh di kota raja, bahkan mempunyai hubungan baik dengan para pembesar yang kuasa Sesungguhnya aku tidak bersalah ayah, kata Huiim yang dapat melihat bahwa ayahnya marah Mula-mula saudara ini datang dan minta pertolongan, agar diberi obat untuk gurunya yang sedang sakit panas demam dan batuk Karena kulihat dia seorang pengembara yang sedang dirundung malang, maka aku memberinya obat yang dimintanya Tiba-tiba muncul tiga orang pengemis Angkaipang itu yang bersikap sombong dan melarang aku memberikan obat kepada saudara ini Tentu saja aku marah, ayah Mereka tidak berhak melarangku memberikan obat milikku sendiri kepada siapapun juga Mereka malah menghina saudara ini, mengusirnya dan melarangku menyerahkan obat Maka terjadilah perkelahian itu dan mereka melarikan diri, dengan alis masih berkerut, So Han Seng menghadapi Han Deng Sejenak dia mengamati pemuda yang bertubuh tinggi besar dan berwajah gagah itu Lalu karena penyesalannya bahwa puterinya menanam permusuhan dengan Angkin Kaipang gara-gara pemuda ini Dia pun berkata dengan suara penuh sesalam dan kemarahan Orang muda, tidak malukah engkau Engkau masih muda belia, bertubuh sehat dan kuat Akan tetapi ada orang-orang menghinamu Engkau diam saja tidak memelah diri sendiri Bahkan mengandalkan seorang wanita untuk membelamu Tidak malukah engkau menjadi seorang pengecut ayah Wim berseru Diam kau bentak ayahnya yang masih menghadapi Han Deng Melanjutkan kata-katanya Orang muda, gara-gara engkau, anakku menanam bibit permusuhan dengan Angkin Kaipang Berarti kami menghadapi kesulitan besar Karena engkau menjadi gara-gara, maka engkau perlu dihajar Agar semua orang tahu bahwa aku, So Kun Tiong, sebetulnya tidak mau mencampuri urusan antara pengemis Biarlah engkau berhadapan sendiri dengan Angkin Kaipang Nah, bersiaplah, orang muda, aku akan menghajarmu seperti tadi Anakku menghajar orang-orang Angkin Kaipang Hombeng terbelalak, kebingungan Tentu saja dia tidak ingin berkelahi dengan orang lain Apalagi orang ini adalah ayah kandung dari gadis yang telah menolongnya tadi Akan tetapi dia pun mengerti apa yang dimaksudkan orang tua ini Dia hendak menghajarnya di depan umum sehingga kalau Angkin Kaipang mendengarkan hal ini Mereka akan menganggap bahwa keluarga So sebetulnya tidak membela Han Benik Melainkan terjadi kesalahpahaman saja antara nona So dan tiga orang murid atau anggauta Angkin Kaipang Han Beng menjura kepada So Sian Seng Tuan, harap maafkan saya Sesungguhnya saya datang ke toko ini tidak ada maksud lain kecuali minta bantuan agar diberi obat untuk guruku yang sedang sakit Saya sama sekali tidak mencari keributan atau perkelahian Kalau memang Tuan tidak rela memberi obat ini untuk guruku, biarlah saya kembalikan saja Hem, puteriku telah memberi obat itu Tidak akan kami tarik kembali Akan tetapi untuk membuktikan bahwa kami tidak berpihak dalam urusanmu dengan Angkin Kaipang Aku harus menghajarmu So Sian Seng Maklum bahwa di tempat ramai itu tentu terdapat banyak matemat Angkin Kaipang Yang dapat mendengarkan semua ucapannya dan dapat menyaksikan pula dia menghajar pemuda itu Agar melaporkan hal itu kepada pimpinan Angkir Kaipang Dia sudah melangkah maju, siap untuk menghajar Han Deng Su Heng, tahan dulu tiba-tiba orang yang tadi datang bersama So Sian Seng Melompat maju dan memegangi lengan tabib itu Orang berusia 40 tahun lebih ini bernama Hui Siong Dan dia adalah seorang di antara murid-murid Xiao Lim Pai yang berhasil melarikan diri ketika kuil Xiao Lim Si dibakar oleh pasukan pemerintah Dalam pelariannya, dengan aman dia bersembunyi dan mondok di Rumah tabib itu yang juga merupakan murid Xiao Lim Pai akan tetapi merupakan murid luar yang tidak tinggal di kuil Di sini dia hidup aman karena tentu saja para perwira pasukan pemerintah tidak menyangka bahwa orang Xiao Lim Pai ada yang berani tinggal di kota raja Melihat Sutenya menahan dia yang hendak menghajar pengemis muda itu, So Sian Seng merasa heran dan memandang Sutenya dengan alis berkerut Gui Siong mendekatkan mulutnya ke telinga Su Hengnya dan membisikan Dia adalah naga sakti seperti yang pernah ku ceritakan padamu Su Heng, tentu saja So Sian Seng terkejut bukan main dan hanya berdiri seperti patung mengamati Han Beng yang tidak mengenal apa yang dibicarakan kedua orang itu Dia rasanya pernah melihat orang yang datang bersama ayah kantung gadis itu Seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih yang bertubuh kurus, wajahnya tampan, rambut penuh huban dan matanya lebar sekali itu Cui Siong kini memberi hormat kepada Han Beng Tai Hiap, apakah Tai Hiap lupa kepada ku Han Beng terkejut disebut Tai Hiap, pendekar besar dia mengerutkan alisnya Maaf, saya tidak mengenal dan perkenankan saya mengantarkan obat ini kepada guruku Bukankah Tai Hiap yang bernama Han Beng Cui Siong melanjutkan cepat-cepat dan lirih agar tidak terdengar orang lain Han Beng kembali terkejut Tai Hiap tentu belum melupa, 5 tahun yang lalu, di dusun King Yantung Bukankah kita pernah bekerja sama membela rakyat dusun itu dari tekanan Hek Iwi Oh kini Han Beng teringat Kiranya orang ini adalah satu di antara 5 orang murid Siaw Lin Payang Mengamuk dan membela penduduk dusun itu kiranya Cuan adalah, nama ku Gui Siong, Tai Hiap Dan kalau boleh saya bertanya, siapakah yang sakit guruku? Dia Sien Chiang Kai Ong, ah! Jadi beliau itu menjadi guru Tai Hiap Su Heng, dengarkah Su Heng sekarang? Kita harus berkunjung dan memberi hormat kepada Lo Cian Pwe itu Dan mengundang mereka ke sini untuk beristirahat dan berobat Sambil bercakap-cakap kini Sosian Seng baru yakin dan ia pun cepat memberi hormat kepada Han Beng Maafkan kami, Tai Hiap sudah lama mendengar nama besar Tai Hiap dan Lo Cian Pwe Sian Chiang Kai Ong Marilah kami antar Tai Hiap menemui guru Tai Hiap Han Beng mengangguk, merasa tidak enak berada lebih lama di tempat itu Dia lalu menghadapi Soh Wim dan menjurah, sekali lagi, terima kasih, Nona Dan pergilah dia bersama dua orang itu menuju ke pintu gerbang kota Raja sebelah barat Hui Im sejak tadi bengong saja seperti telah berubah menjadi patung Bahkan ketika Han Beng bicara kepadanya Ia hanya dapat memandang kepada pemuda itu seperti seorang yang melihat munculnya dewa di siang hari Tentu saja ia pun seperti ayahnya pernah mendengar cerita susuknya Gui Suong tentang munculnya seorang pendekar muda yang dijuluki Sin Leong Naga Sakti, bernama Si Han Beng yang kabarnya memiliki ilmu kepandayan setinggi gunung Juga ia pernah mendengar akan nama Sin Chiang Kai Ong yang namanya menjulang setinggi langit Dan pada itu kini, ia telah memberi sedekah obat kepada Sin Leong itu Untuk mengobati gurunya yang ternyata adalah Sin Chiang Kai Ong Seperti seorang anak kecil, ia pun berlompatan masuk ke dalam tokonya Wajahnya riang gembira namun kadang Kadang jantungnya berdebar dan mukanya berubah merah ketika teringat kepada wajah Han Beng Sin Chiang Kai Ong memang jatuh sakit Tubuhnya seperti menjadi medan perang antara panas dan dingin Kadang-kadang dia merasa tubuhnya panas seperti dibakar Kadang-kadang dingin seperti akan membeku Dan kalau sudah datang batuknya Maka batuknya itu susul-menyusul dan terus-menerus membuat dadanya terasa sesat Akhirnya terpaksa dia dan muridnya yang tiba di kota raja Menghentikan perantauan mereka dan Sin Chiang Kai Ong tinggal di sebuah kudil tua yang tidak terpakai lagi Di sebuah bukit di sebelah barat kota raja Siang hari itu terdengar dia terbatuk-batuk sehingga dia tidak tahu bahwa muridnya dan dua orang laki-laki memasuki kudil tua itu Suhu kata Han Beng sambil berlulut di depan suhunya yang rebah miring menghadapi dinding Ah, kau sudah datang, Han Beng Ukaha, ukaha, uhaha suhu Teo Chu datang bersama dua orang yang ingin menghadap suhu Sin Chiang Kai Ong bangkit dan memutar tubuhnya Melihat dua orang yanglah duduk bersilah di situ dengan sikap hormat Soe Sian Seng dan Gui Siong segera memberi hormat kepada pengemis tua itu Lo Cian Pwe, saya Soe Kun Tiong orang murid luar Siau Lim Pai Saya Sutenya, Lo Cian Pwe, bernama Gui Siong dan saya pernah berjumpa dengan Lo Cian Pwe ketika bersama-sama membela penduduk Hingyantung Saya seorang murid Siau Lim Pai Sin Chiang Kai Ong, biarpun kelihatan bahwa dia sedang menderita sakit wajahnya pucat dan mukanya penuh keringat Nampak gembira ketika mendengar pengakuan mereka itu Ah, kiranya orang-orang gagah dari Siau Lim Pai yang datang Selamat datang, selamat datang Hei Han Beng bagaimana engkau sampai dapat bertemu mereka dan membawa mereka ke tempat kita yang kotor ini Hei Han Beng lalu menceritakan tentang peristiwa ketika dia minta obat kepada putri Soe Sian Seng tadi Selanjutnya pertemuannya dengan Soe Sian Seng dan Gui Siong Mendengar ini, Sin Chiang Kai Ong mengerutkan alisnya Ah, bagaimana mungkin itu? Angkin Kai Pang adalah perkumpulan pengemis di kota raja yang dipimpin oleh Kuai Tung Sin Kai Bukan pertanyaan ini bukan oleh kakek jembel itu kepada Han Beng dan dua orang murid Siau Lim Pai Benar sekali, Lo Sian Pwe Kuai Tung Sin Kai adalah ketua dari Angkin Kai Pang Kata Soe Sian Seng Nah, aku sudah mengenal baik orang itu Dan dia bukan orang jahat sama sekali Bahkan dia menjunjung tinggi kebenaran dan bahkan menentang kaitan dan penindasan Bagaimana seorang anak muridnya dapat bersikap seperti itu memang benar sekali apa yang Lo Sian Pwe katakan Memang daulu Angkin Kai Pang terkenal sebagai perkumpulan yang baik Biarpun anggota anggotanya mengemis Akan tetapi tidak pernah melakukan kejahatan Bahkan suka membantu kalau rakyat diperas dan ditekan oleh mereka yang berkuasa Akan tetapi akhir-akhir ini Sudah kurang lebih setahun lamanya Anggota Angkin Kai Pang berubah Banyak anggota baru dan mereka ini bersikap tidak lagi Sebagai pengemis Melainkan lebih mirip penodong, perampok dan tukang-tukang pukul Tak ada yang berani menentang karena selain di antara mereka terdapat banyak orang liai Juga mereka dekat dengan para pembesar yang berpangkat tinggi Kemudian, So Sian Seng membujuk Shin Chiang Kai Ong untuk beristirahat saja di rumahnya Agar lebih terawat dan dekat dengan ahli dan obat-obatannya Setelah Gui Siong ikut membujuk Akhirnya Shin Chiang Kai Ong menerima undangan ini dan pergilah mereka berempat ke rumah So Sian Seng Rumahnya menjadi satu dengan toko obatnya Di bagian belakang dan cukup luas Bukan main girangnya rasa hati Hwi Im ketika menerima dua orang tamunya itu Sinar matanya yang bening itu kadang-kadang menyambar ke arah Hon Beng Sinar matanya yang tajam bersinar akan tetapi kalau bertemu pandang Ia pun menunduk dan sikapnya malu-malu Han Beng sendiri kagum bukan main kepada gadis itu Kagum dan juga suka karena gadis cantik itu selain gagah perkasa Nihai dan pemberani Juga berhati lembut dan suka menolong So Sian Seng yang duda itu menjamu Shin Chiang Kai Ong dan muridnya dengan hati gembira Dia telah memeriksa keadaan tubuh kakek jembel itu Dan dengan lega mendapatkan bahwa penyakitnya tidaklah berbahaya Penyakit biasa yang suka mengganggu orang lanjut usia Dengan istirahat dan pengobatan yang cepat Dalam waktu beberapa hari saja kakek itu akan pulih kembali kesehatannya Apalagi dia memiliki tubuh yang amat kuat Akan tetapi, selagi pihak tuan rumah menjamu Hon Beng dan gurunya Tiba-tiba terdengar suara hiruk pikup di luar toko yang sudah ditutup pada sore hari itu Seorang pelayan berlari memasuki ruangan makan dengan muka pucat Dan melapor kepada So Sian Seng dengan suara gagap Celaka, Loya, orang-orang Angkin Kai Pang dan sepasukan prajurit keamanan Berada di depan rumah mendengar ini So Kun Tiong cepat keluar Diikuti oleh So Ngui In juga Ngui Siong Hon Beng dan gurunya saling pandang Kemudian Sin Chiang Kai Ong yang sudah mendengar keterangan muridnya Tentang peristiwa dengan Angkin Kai Pang itu menyatakan kekhawatirannya Airh, kalau sampai keluarga So Tertimpa Malapetaka yang disebabkan oleh kita Sungguh membuat hatiku merasa tidak enak sekali Kita harus turun bertanggung jawab, Hon Beng Mari kita keluar ketika guru dan murid ini keluar Ternyata bagian depan rumah itu telah dikepung oleh belasan orang yang berpakaian pengemis sabuk merah Juga ada 20 orang lebih prajurit keamanan yang dipimpin seorang perwira Mereka mendengar perdebatan antara So Sian Seng dan para pimpinan pengemis Juga terdengar suara perwira itu membentak-bentak Orang sisau Engkau berani menyembunyikan mata-mata pemkerontak Hayo keluarkan orang itu dan berikan kepada kami Dan kalian sekeluarga juga harus ikut ke benteng Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kalian So Sian Seng membantah dengan suara lantang Tiangkun, harap tidak mendengarkan fitnah keji Selama bertahun-tahun, kami keluarga So tinggal dengan aman dan damai di sini Tidak pernah membuat kekacauan dan siapakah yang tidak mengenal kami sebagai ahli ngobatan yang sudah banyak menolong orang sakit? Bahkan di antara para perwira dalam benteng sudah banyak yang kami sembuhkan Bohong, Cian Kun Dia adalah serang murid Siaulimpai Bahwa ilmu silatku bersumber dari ilmu silat Siaulimpai Tidak akan tetapi ilmu silat mana yang tidak bersumber dari sana? Aku, bukan murid, Cian Kun Orang kurus bermata lebar itu seorang di antara murid Siaulimpai yang memberontak Aku ingat benar Dia seorang di antara lima murid Siaulimpai yang mengamuk di kinyantung Kini Gui Siong yang terkejut Dia adalah seorang buruan, dan dia tidak takut akan bahaya yang mengancam dirinya Hanya ada menyesal sekali bahwa kini Suhengnya yang hidup aman di kota raja ini akan menanggung akibat dari persembunyiannya di situ Pada saat itu, Han Beng dan Sien Chiang Kai Ong muncul Melihat mereka para jurid yang tadi berteriak segera mengenal mereka Nah, itu dia yang membantu para murid Siaulimpai Pengemis tua itu yang menendang roboh padaku, dan pemuda tinggi besar itu ikut mengamuk Kini tidak ada jalan lain lagi untuk menyangkal Soh Sian Seng memang sudah siap siaga menghadapi segala kemungkinan semenjak Gui Siong berada tempat tinggalnya Kini, dia sudah meloncat ke depan sambil mencabut pedannya Langsung saja menyerang pengemis yang tadi membocorkan rahasianya sebagai murid Siaulimpai Pengemis itu menangkis dengan tongkatnya, akan tetapi tongkat itu patah dan pedang di tangan Soh Sian Seng sudah melukai pundaknya sehingga dia jatuh terguling dan berteriak kesakitan Segera ada banyak sekali tongkat yang mengeroyok tabib itu Melihat Suhengnya sudah mengamuk, Gui Siong yang merasa betapa kehadirannya yang menyebabkan keributan itu Segera mencabut pula pedangnya dan mengamuk Ayah, mari kita hajar anjing-anjing jahat ini Hui Im juga membentak dan dia pun sudah melompat ke depan Mengenakan pedang yang sudah dipersiapkannya untuk membantu ayah dan susioknya Memang sementara keributan pagi tadi dengan orang-orang Angkin Kaipang Keluarga ini sudah mempersiapkan pedang agar setiap saat dapat memeladiri Melihat betapa pihak cuan rumah sudah terjun ke dalam perkelahian Dan dikeroyok banyak orang yang rata-rata liai, Han Beng menoleh kepada gurunya Suhu, apa yang harus tecu lakukan selama ini Suhengnya itu selalu menekankan bahwa dia harus hidup sebagai seorang pendekar Yang menentang para penindas dan penjahat Akan tetapi Suhengnya juga berpesan agar dia tidak memusuhi pemerintah Karena kalau dicap pemberontak maka akan sukarlah mencari tempat yang aman bagi kehidupannya Sin Chiang Kai Ong menarik napas panjang Wah, agaknya Angkin Kai Ong yang telah bersekutu dengan pasukan keamanan Dan kalau pembesar sudah bersekutu dengan orang-orang yang jahat dan menyeleweng Sungguh tidak tahu lagi aku apa yang harus kita akukan Akan tetapi, jelas bahwa keluarga Soi terancam Maka kita harus menolong dan menyelamatkan mereka Pernyataan Suhengnya ini amat ditunggu-tunggu oleh Han Beng Maka tanpa banyak cakap lagi dia pun lalu terjun ke dalam gelanggang perkelahian Dengan tamparan dan tendangannya dia merobohkan tiga orang pengeroyok yang Membikin repot hui im Selanjutnya ia melindungi gadis itu dari pengeroyokan Sin Chiang Kai Ong masih ragu-ragu Dia sudah tua dan sedang tidak sehat Menggunakan tenaga untuk berkelahi dapat membahayakan nyawanya sendiri Pula, dia pun tahu bahwa kedaan amatlah berbahaya Mereka itu relawan pasukan pemerintah Berarti pemberontak Dan perkelahian itu terjadi di Kota Raja Dalam waktu singkat saja tentu akan bermunculan ratusan atau mungkin ribuan pasukan keamanan Dan di Kota Raja menjadi gudang dari para perwira tinggi yang memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi, keraguannya lenyap ketika dia melihat betapa tubuh So Sian Seng dan Cui Song sudah berlumuran darah oleh luka-luka yang mereka derita Walaupun kedua So Heng dan Sute ini mengamuk Namun para pengeroyok mereka itu pun rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan Dan dikeroyok demikian banyaknya Akhirnya mereka pasti luka-luka Han Bing Nona Kalian tolong So Weng Hiong dan Cui Yang Hiong melarikan diri Biar aku yang menahan mereka Tiba-tiba kakek ini terjun ke dalam pertempuran Dan dengan gerakan kedua lengan bajunya yang tambah-tambah landa menyapu roboh beberapa orang Gerakan kakek ini memang hebat bukan main Kedua lengan bajunya yang lebar itu mengeluarkan angin yang bagaikan badai Baru terkena anginnya saja Orang-orang yang berada dekat dengannya terpelanting roboh Apalagi yang sampai tercium ujung lengan baju Tenaga sakti yang keluar dari kedua lengannya amat dasyat Juga amukan hon beng yang bertangan kosong itu hampir sama dengan suhunya Kalau tidak malah lebih hebat lagi Pemuda ini selama lima tahun telah warisi ilmu kepandayan Sinti Yang Kayong Setelah dia mewarisi ilmu kepandayan Sinti Oliwuboki Tamparan dan tendangannya pasti merobohkan seorang lawan Walaupun mereka itu sudah mencoba untuk mengelak dan menangkisnya Tangkisan senjata tajam tidak dipedulikan oleh hon beng Senjata yang bertemu dengan lengan atau kakinya terpentai diikuti Robohnya pemilik senjata itu Mendengar seruan gurunya, hon beng juga maklum Kalau dilanjutkan, tentu akan datang bala bantuan yang amat banyak Karena mereka berada di kota raja Kalau sampai lambat melarikan diri, dapat berbahaya sekali Nona, mari kita larikan ayahmu dan paman gurumu katanya Huying yang tadinya repot menghadapi pengeroyokan banyak orang Kemudian keadaannya menjadi ringan setelah pemuda perkasa itu mengamuk di sebelahnya dan melindunginya Menganggu karena ia pun melihat betapa ayahnya dan susoknya telah menderita luka-luka berdarah Keduanya lalu cepat mengamuk mendekat dua orang yang luka-luka itu Ketika hon beng tiba di situ, dia melihat keadaan sosian seng sudah payah dan terhuyung-huyung Maka dia pun cepat menangkap tubuh orang tua itu Memanggulnya dan memergunakan pedannya untuk melindungi diri mereka Juga melindungi Huying yang sudah menggandeng tangan sosoknya diajak lari Jalan untuk lari sudah terbuka karena Sin Chiang Kai Ong sudah mengamuk lebih dahulu membuka jalan Larilah mereka, han beng memondong tubuh sosian senin dan Huying menggandeng dan menarik sosoknya yang juga sudah terhuyung-huyung Sin Chiang Kai Ong menghalangi setiap orang yang hendak melakukan pengejaran Dengan kedua lengan bajunya dia merobohkan lebih dari 20 orang Dan sisanya, yaitu perwira pasukan dan beberapa orang pimpinan Angkin Kai Pang masih mengepung dan mengeroyuknya Tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan yang dasyat, seperti harimau mengancam Dan belasan orang yang mengeroyuk itu terkejut, merasa kaki mereka seperti mendadak kelumpuh dan mereka tidak mampu mempertahankan diri ketika kedua lengan baju itu menyambar-nyambar Mereka berpelantingan dan kesempatan ini dipergunakan oleh Sin Chiang Kai Ong untuk meloncat jauh dan pergi menyusul muridnya dan yang lain-lainnya Dia tahu kemana Han Beng membawa mereka Tentu ke hutan lebat di mana terdapat kuburan kuno yang pernah menjadi tempat tinggal selama dua hari di luar kota raja Benar saja dugaannya Han Beng, Hui Im, So Sian Seng dan Gui Siong memang berada di tempat itu Akan tetapi ketika Sin Chiang Kai Ong tiba di situ, mendapatkan bahwa dua orang yang terluka parah itu telah meninggal dunia Dan Hui Im memeluki jenazah ayahnya sambil menangis sedangkan Han Beng duduk bersilat termangu-mangu Kakek ini menarik napas panjang berulang-ulang lalu ikut bersilat di dekat Han Beng menghadapi dua jenazah yang rebah tentang Melihat Sin Chiang Kai Ong, Hui Im merintih dan berlutut di depan kakek itu Lo Cian PWE Ayah dan susuk Tewa Sia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena tangisnya sudah meledak-ledak, membuatnya sesenggukan Tenanglah, Nona Nyawa manusia berada di dalam tangan Tuhan, maka setiap kematian memang sudah dikehenki oleh Tuhan Kita hanya dapat merima kenyataan ini, Nona, Nona Semua ini adalah karena kesalahanku kata Han Beng penuh semangat Akulah yang bersalah, kalau aku tidak minta bantuan, mengemis obat kepada Nona Tentu tidak akan terjadi semua ini, Han Beng merasa menyesal bukan main Tidak, Tai Hiap engkau tidak bersalah Bahkan engkau telah membantu kami sehingga engkau dimusuhi oleh pasukan keamanan Sudahlah, tidak perlu mencari kambing hitam dalam suatu peristiwa Yang penting kini kita harus cepat menyempurnakan dua jenazah ini dan mengurus mereka baik-baik Kebetulan di sini adalah daerah pemakaman kuno Kalau tidak cepat-cepat dan kita terlambat mereka tentu akan melakukan pengejaran sehingga kita tidak sempat lagi untuk mengurus jenazah-jenazah ini Kita bicara nanti setelah pemakaman Mereka bertiga lalu menggali dua buah lubang tak jauh dari makam kuno itu untuk mengubur jenazah So Kun Tiong dan Gui Siong Sambil bekerja menggali tanah kemudian mengubur jenazah ayahnya dan Susioknya Tiada hentinya Hoin menangis, walaupun darah ini sudah menahan diri untuk bersikap tenang Air matanya tak pernah berhenti mengalir Setelah mereka berhasil mengubur kedua jenazah itu, Hoin berlutut depan makan ayahnya sambil menangis sesenggukan Han Beng menghiburnya Sudahlah, Nona Saya kira tidak perlu lagi Nona menyiksa diri Karena ayahmu dan Susiokmu sudah dipanggil kembali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Hoin tetap saja menangis, hatinya seperti ditusuk-tusuk rasanya Nona So, yang kaut tangisi itu ayahmu atau kandirimu sendiri Tiba-tiba Sin Chiang Kai Ong bertanya, biarpun mulutnya tersenyum-senyum namun bicaranya bersungguh-sungguh Han Beng sendiri kaget mendengar pertanyaan yang aneh dan dianggapnya menyinggung perasaan itu Mendengar pertanyaan ini, Hoin menghentikan tangisnya, memandang kepada kakek itu dengan meti merah agak memrengkat Bagaimana locian PW dapat bertanya seperti itu? Tentu saja saya menangisi ayah, benarkah itu? Coba amati diri sendiri dan pikirkan baik-baik, Nona Bagaimana engkau dapat menangisi ayahmu yang sudah meninggal dunia? Dia telah terbebas dari segala macam penderitaan hidup Sudah meninggalkan tubuh yang selalu menjadi permainan suka dan duka Mengapa pula engkau menangisinya? Bukankah engkau menangis karena mengingat akan keadaanmu sendiri yang ditinggal pergi Selamanya oleh ayahmu yang kau cinta Bukankah tangismu itu timbul dari perasaan iba kepada dirimu sendiri? Han Beng yang mendengarkan itu merasa heran Selama lima tahun suhunya lebih banyak bersikap seperti orang yang kurang waras Selalu bergurau dan kadang-kadang amat nyaris jarang sekali suhunya bersikap sungguh-sungguh seperti sekarang ini Dan hal ini menimbulkan kekhawatiran dari hatinya karena dianggapnya tidak wajar Sementara itu, Huim tadinya menjadi merah mukanya karena penasaran akan Tetapi ketika ia mengingatkan dan mengamati diri sendiri Nampaklah olehnya betapa tepatnya ucapan kekek itu Memang ia menangisi diri sendiri yang ditinggal ayahnya Sehingga kini ia hidup sebatang kara Dan melihat keadaan, tentu ia tidak akan dapat kembali lagi ke rumahnya yang akan disetak oleh pasukan keamanan Ia kehilangan segala galanya Satu-satu keluarganya adalah ayahnya Ia kehilangan ayahnya, susioknya, dan seluruh harta bendanya, bahkan rumahnya Ia menjadi atim piatu yang sebatang kara, tidak memiliki lagi tempat tinggal dan harta benda Tapi saya merasa kasihan kepada ayah Gara-gara perbuatan saya maka ayah sampai menderita, dikeroyok sehingga tewas ketika ayahmu dikeroyok dan menderita luka-luka Memang dia sengsara dan sepatutnya kalau engkau iba kepadanya Akan tetapi sekarang, ayahmu sudah tidak menderita apa-apa lagi Setidaknya tubuhnya tidak lagi merasakan apa-apa, tidak menderita Tentang jiwanya, siapa yang tahu Kalau kita tidak tahu bagaimana keadaannya, bagaimana mungkin kita merasa kasihan Siapa tahu dia sekarang berbahagia, mudah-mudahan saja begitu Hwiing yang mempergunakan pikiran untuk mempertimbangkan ucapan kakek itu, tanpa disadarinya Sendirilah berhenti menangis Saya dapat mengerti apa yang locian pwe maksudkan sekarang Memang saya menangisi diri sendiri, akan tetapi apa salahnya locian pwe Baru saja saya kehilangan segalanya Ayah dan susuk tewas, saya tidak mungkin pulang ke rumah yang tentu diseta pemerintah Saya kehilangan segala galanya, hidup nyatim piatu dan sebatang kara tidak memiliki apa-apa Siapakah orangnya yang tidak akan berduka tiba-tiba kakek itu tertawa Han Beng mengerutkan alisnya Wah, gurunya kini agaknya kambuh kembali, datang lagi penyakit lamanya, dan dia takut kalau-kalau gadis itu akan tersinggung Hwiing tidak tersinggung melainkan heran memandang kepada kakek yang tertawa-tawa itu Pandang matanya menegur dan bertanya mengapa kakek itu tertawa seperti itu melihat ia sedang dilanda kesengsaraan Hahaha, nona yang baik hati, kemana perginya kedukaanmu tadi? Engkau tidak menangis lagi, tidak ada lagi kedukaan memayang di wajahmu Mengapa? Hehehe, karena duka itu hanya permainan pikiranmu sendiri saja Pikiranmu itu mengingat-ingat akan keadaanmu, semua kehilangan dan penderitaan Maka munculah ibadiri dan engkau pun menangis, merasa sengsara Begitu pikiranmu beralih dan memperhatikan percakapan dengan aku Maka hilang pula kedukaan itu tanpa bekas Nanti kalau kau ingat lagi, engkau akan berduka lagi Hwiing mengerutkan alisnya, melihat kebenaran yang tersembunyi dalam ucapan kakek itu Akan tetapi, locianwi, apakah tidak boleh saya berduka bukan tidak boleh Hanya apakah gunanya berduka, nona? Hidup penuh penderitaan kalau kita membiarkan pikiran berkuasa Segala yang terjadi adalah suatu kewajaran Ayahmu tewas, hartamu habis, semua itu wajar Karena semua itu terjadi atas kehendak Tuhan Dan semua kehendak Tuhan terjadilah Tidak ada kekuasaan apapun yang akan mampu menjegahnya Dan Tuhan maha kasih segala kehendaknya yang terjadi adalah adil dan baik Demi kebaikan kita hanya kita tidak mengerti akan rabai yang tersembunyi di balik semua peristiwa itu Percayalah kepada Tuhan anak baik, dan serahkan segalanya kepada Tuhan Apa yang nampak ini semua hanya seperti mimpi belaka Seperti gelembung-gelembung sabon yang setiap saat akan meletus dan lenyap Semua tidak kekal, hanya sementara saja Maka jangan kaget kalau sewaktu-waktu semua ini akan lenyap meninggalkan kita Bahkan tubuh ini pun tidak kekal Kita harus siap untuk sewaktu-waktu meninggalkannya Jadi, apa yang perlu disalahkan? Tidak ada Hahaha, tidak ada yang patut disusahkan Kita bahkan harus selalu gembira Melihat tontonan yang amat menarik ini Tontonan kehidupan manusia Han Beng menundukan bukan alangkah bijaksananya gurunya itu Waiya pun sikapnya seperti orang sinting Dia dapat mengerti akan semua ucapan tadi Dan dia merasa betapa kecilnya lirihnya Betapa lemah dan tidak berarti Bahkan tidak berdaya dalam kekuasaan alam semesta Locian PWE Apakah kalau sudah kagitu Kalau kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan Sudah pasrah segalanya kepada Tuhan Kita akan selamat Apa perlunya kita berobat kalau sakit Menghindar kalau ada bahaya mengancam Bukankah kita lalu menjadi diam saja Dan memasrahkan segalanya kepada Tuhan Dalam pertanyaan ini terkandung rasa penasaran Maklum, seorang gadis muda seperti Huim Tidak mudah menangkap inti dari semua ucapan kakek itu Yang mengandung makna dalam sekali Mendengar pertanyaan gadis itu Sin Chiang Kai Ong kembali tertawa Hahaha, bukan begitu, Nona Kita diciptakan sebagai makhluk hidup yang tergerak Kita wajib untuk berikhtiar Menjaga dan memelihara diri Namun dengan dasar iman Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Kalau kita sakit Sudah menjadi kewajiban kita Untuk berikhtiar mencari penyembuhannya dengan pengobatan Namun dasarnya harus iman penyerahan kepada Tuhan Apapun yang ditentukan Tuhan Tidak perlu diterima dengan penasaran Itulah iman Dunia hanya permainan pikiran Susah senang hanya timbul karena pikiran ini menimbang-nimbang Membanding-bandingkan memperhitungkan untung rugi yang semuanya bersumber kepada si aku Padahal, siapakah si aku ini? Siapakah aku ini? Pernahkah Nona mempertanyakan hal ini kepada diri sendiri? Han Beng, pernahkah engkau bertanya kepada diri sendiri siapakah dirimu dan siapakah engkau Han Beng terbelalak memandang gurunya? Belum pernah dia bertanya seperti itu Dan mengapa pula harus bertanya? Apakah gurunya ini sudah kumat lagi simpingnya? Kenapa orang harus bertanya siapa dirinya? Siapakah aku ini? Karena dia dan Hui Im tidak menjawab pertanyaan itu Sin Chiang Kai Ong yang agaknya juga tidak mengharapkan jawaban Lalu bernyanyi Siapakah aku ini? Aku bukanlah tubuh yang rapuh ini Aku bukanlah pikiran yang kacau ini Aku bukanlah perasaan yang berubah-ubah ini Aku bukanlah akal budi yang curang ini Semua itu hanyalah alat bagiku Sangka rumah tempat tinggalku Sementara semua itu akan menjadi tua lalu lemah Tak berdaya lalu mati Kembali pada dibuah hampa Siapakah aku ini? Sepercik api yang merindukan matahari Setetes air yang merindukan samudera Setelah menyanyikan sajak itu Sin Chiang Kai Ong lalu tertawa terkekeh-kekeh Seperti mendengar sesuatu yang amat lucu Akan tetapi pada saat itu pendengaran Han Beng yang tajam Dapat menangkap gerakan atau langkah kaki Banyak orang dari jauh Juga suara mereka bicara Tadinya Han Beng dan gurunya menasehati agar Wui Im tinggal saja di tempat persembunyiannya Tidak ikut mereka yang berkunjung ke sarang Angkin Kai Pang Akan tetapi gadis itu memaksa Aku kehilangan segala galanya karena Angkin Kai Pang Oleh karena itu, baik dibantu oleh Jiwi, kalian, atau tidak Aku pasti akan menuntut balas dan menyerbu sarang Angka M. Kai Pang Dengan taruhan nyawa guru dan murid itu terpaksa membiarkan Huwi Im ikut Walaupun hadirnya gadis itu menambah beban bagi mereka yang harus melindunginya Ketika mereka melihat bahwa penjagaan di tempat itu hanya dipusatkan di pintu depan Sim Chi Yang Kai Ong berbisik kepada muridnya dan Huwi Im bahwa mereka akan memasuki sarang itu dari tembok belakang Pagar tembok itu cukup tinggi dan Huwi Im memandang dengan ragu-ragu Aku, ku kira, aku tidak mampu melompatinya katanya lirih kepada Han Beng Mari ku bantu, Nona Peganglah tanganku erat-erat Han Beng berkata kemudian memberi isarat agar mereka meloncat berbareng Dengan pengerahan tenaganya, mudah saja baginya untuk menambah tenaga loncatan Huwi Im sehingga keduanya melayang ke atas pagar tembok lalu turun ke sebelah dalam akan Tetapi, begitu tiba di dalam pagar tembok, kakek jembel itu memberi isarat agar mereka tidak mengeluarkan suara Ternyata rumah itu dijaga ketat sekali, bahkan dikepung penjaga Tidak ada kesempatan sama sekali bagi mereka untuk menyelingap masuk tanpa diketahui dan kalau ketahuan tentu semua anggota Angkin Kai Pang akan melakukan pengeroyokan sehingga mereka tidak sempat melakukan penyelidikan Maka Sim Chi Yang Kai Ong lalu memberi isarat kepada muridnya dan Huwi Im untuk keluar lagi Kita datang saja dari pintu, katanya Tapi, suhu Mereka sudah mengenal kita, tentu mereka akan menyambut dengan pengeroyokan pula Hem, andai kata dikeroyok pun kalau di luar kita lebih leluasa dan tidak ada bahaya alat-alat jebakan Syukur kalau Kuai Tung Sin Kai masih mengingat akan persahabatan antara kami dan mau keluar menemuiku dengan jantung berdebar penuh ketegangan Akan tetapi sama sekali bukan karena takut, Han Beng dan Huwi Im mengikuti jejak jembel itu yang berjalan menuju ke pintu gerbang di mana terdapat banyak sekali anggota Angkin Kai Pang Ketika mereka bertiga-tiba di depan pintu gerbang dan para pengemis itu melihat mereka, tentu saja para anggota Angkin Kai Pang itu menjadi geger Mereka segera mengenal tiga orang itu dan segera menghadapinya dengan senjata tajam seperti golok, pedang, tombak dan lain-lain Sebagian pula memegang tongkat pengemis mereka dengan sikap mengancam Akan tetapi, Sin Chiang Kai Ong menghadapi mereka sambil terkekeh-kekeh Hahaha, kalian jangan panik jangan ribut Aku datang untuk menemui sahabat baikku, Kuai Tung Sin Kai, untuk membicarakan kesalahpahaman antara kita tadi Katakanlah kepadanya bahwa sahabat baiknya yang bernama Sin Chiang Kai Ong datang untuk bicara dengan dia Sin Chiang Kai Ong terdengar seruan-seruan di antara mereka dengan kaget Tentu saja nama ini tidak asing bagi Meoka, dan mereka pun merasa jerih Kiranya kakek jembel yang amat sakti dan yang membuat mereka tak dikocar kacir adalah Sin Chiang Kai Ong Raja pengemis dari provinsi Hokian itu Pantas demikian lihainya, pikir mereka, kini menjadi ragu-ragu untuk lancang tangan Hayo cepat kabarkan padanya, ataukah kalian mau main-main lagi dengan kami? Akan tetapi hati-hati, sekali ini aku tidak akan menggunakan tangan lunak terhadap kalian dengan ancaman ini Sin Chiang Kai Ong berhasil membuat mereka semua menjadi jerih beberapa orang lalu lari ke dalam membuat laporan Tak lama kemudian munculah empat orang pengemis setengah tua yang sabuknya berwarna merah tua Tanda bahwa tingkatnya sudah tinggi Mereka berempat itu menghadapi Sin Chiang Kai Ong dengan sikap hormat Lalu berkata, Pangcu, ketua, kami mempersilahkan Samui untuk masuk dan menghadap beliau Hehehe, sejak kapan kuai tu Sin Kai disebut beliau seperti seorang bangsawan tinggi saja? Hehehe, ingin aku melihat mukanya kalau mendengar pertanyaanku ini Sambil terkemteh-kekeh kakek jembel itu jembel lalu mengajak Han Beng dan Hui Im untuk memasuki sarang Ang Kim Kai Pang Tentu saja diam-diam Han Beng bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan karena siapa tahu Para pengemis hanya menjebak saja, seperti mengiring harimau ke dalam perangkap Pemuda ini agak khawatir melihat suhunya Suhunya itu sakit, panas dan batuk dan baru sempat makan obat satu kali saja di rumah keluarga So Tentu kesehatannya belum pulih benar dan sekarang memasuki saraang harimau Empat orang pimpinan Ang Kim Kai Pang menjadi penunjuk jalan dan tiga yang tamu itu mengikuti mereka Memasuki sebuah ruangan besar di dalam bangunan Ternyata isi bangunan itu mewah sekali sehingga berulang kali Shin Chiak Kai Ong mengeluarkan suara pujian Wah, bukan main Aku Ini memasuki rumah para pengemis ataukah memasuki istana raja ruangan yang mereka masuki itu luas 25 meter panjangnya 15 meter lebarnya Agaknya tempat ini dipergunakan untuk keperluan kalau banyak orang berkumpul, pasta, tempat atau juga berlatih silat Di bagian pinggirnya terdapat sebuah meja panjang di mana nampak duduk 15 orang Mengelilingi meja, dan di kepala meja duduk seorang kakek berjenggot panjang yang sikapnya berwibawa Begitu melihat kakek itu, Shin Chiang Kai Ong, Raja Pengemis bertangan sakti, segera menegur dengan suara gembira sekali Hei, Sinkai, sejak kapan engkau menjadi seorang raja yang kaya raya kakek itu berjuluk Kuai Tung Sinkai, pengemis sakti bertongkat setan, dan dia menyambut munculnya seorang rekan ini dengan sikap dingin saja tanpa bangkit berdiri, akan tetapi menjawab dengan cukup hormat. Ah, kiranya Kai Ong yang muncul. Silakan duduk, silakan duduk Han Beng yang berpenglihatan tajam itu melihat betapa sinar mati suhunya berkilat aneh mendengar sambutan itu, namun suhunya yang agaknya melihat atau mendengar sesuatu yang tidak wajar itu bersikap biasa saja, dengan bebas dan tanpa sungkan-sungkan dia pun duduk di atas sebuah kursi kosong dan memberi isarat kepada Han Beng dan Hui Im untuk mengambil tempat duduk pula. Empat orang pengawal tadi mengundurkan diri dan keluar dari ruangan luas itu. Biarpun dalam ruangan itu hanya terdapat belasan orang pimpinan Angkin Kai Pang yang dikepalai Kuai Tung Sinkai, namun tiga orang tamu ini maklum bahwa di luar ruangan itu sudah siap peluhan bahwa mungkin ratusan anggauta perkumpulan itu yang kalau perlu setiap saat dapat diperintahkan menyerbu dan mengeroyok mereka. Kuai Tung, kami merasa menyesal sekali bahwa engkau dan muridmu telah menimbulkan keributan di kota Raja. Kalau saja aku tidak ingat bahwa di antara kita masih ada hubungan persahabatan dan kita sama-sama menjadi pimpinan pengemis, tentu tadi kalian tidak kubiarkan masuk, dan sudah kusuruh tangkap ditegur seperti itu, Kai Ong tertawa tergelak. Hahaha, akal maling memang begitu, sebelum tertangkap lebih dulu teriak maling agar tertutup kesalahannya. Sinkai, justru kedatanganku ini untuk minta keterangan darimu. Muridku ini minta obat kepada toko obat milik Nonasau ini untuk mengobati aku yang sedang sakit. Akan tetapi muncul tiga orang anak buahmu yang melarang. Nonasau memberi kepada muridku. Karena Nonasau merasa terhina, maka ia lalu melawan tiga orang anak buahmu itu melarikan diri. Kemudian aku dan muridku diundang oleh keluarga Soe, dan tiba-tiba saja para pembantumu muncul bersama pasukan keamanan kota Raja melakukan penyerbuan. Sekarang aku datang untuk bertanya kepada musim Kai, apa artinya semua ini? Kenapa sikap anak buahmu jauh sekali dibandingkan dahulu hem, tidak ada yang berubah pihak kami, Kai Ong. Engkau lah yang berubah karena engkau bersekutu dengan para pemberontak Siaulintai untuk melawan pasukan pemerintah. Sudah menjadi peraturan kami bahwa seluruh kota Raja dan wilayahnya merupakan wilayah kami, dan pengemis dari manapun juga yang hendak mengemis di sini harus mendapatkan persetujuan kami lebih dulu. Hal ini untuk mencegah terjadinya perebutan dan kesalahpahaman. Akan tetapi muridmu mengemis tanpa lebih dulu memberitahukan kepada kami, tentu saja dilarang oleh para anggauta kami, Aha, begitukah? Dan engkau bersekutu dengan pasukan pemerintah untuk menindas rakyat? Kai Ong tiba-tiba Kuai Tungsin Kai bangkit berdiri dan belasan orang pembantunya juga bangkit berdiri, sikap mereka mengancam. Lancang engkau bicara. Kami adalah golongan rakyat yang baik, bukan pemberontak, tentu saja berbaik dengan pemerintah. Kami tidak menindas rakyat, melainkan menentang para pemberontak. Aku masih menganggap engkau rekan, sama-sama pengemis, dan bahwa keributan itu kau lakukan tanpa sengaja dan karena tidak mengerti. Mengingat itu, berjanjilah bahwa engkau malam ini juga akan keluar dari kota raja dan tidak akan kembali lagi, dan aku akan membebaskan engkau dan muridmu. Han Beng sudah merasa penasaran sekali, juga Hui Ing yang memandang pada para pimpinan pengemis itu penuh kebencian mengingat bahwa mereka lah yang menjadi penyebab hancurnya keluarganya dan kematian ayahnya. Akan tetapi, Kai Ong juga bangkit sambil tertawa bergelak. Bagus, bagus tanda seru. Ini adalah wilayahmu dan engkau yang berkuasa, Sien Kai, maka biarlah aku mengalah dan akan pergi dari kota raja ini. Nah, sampai jumpa pengemis tua ini lalu menbalikan tubuhnya, memberi isarat kepada Han Beng dan Hui Ing yang masih penasaran untuk mengikutinya keluar dari ruangan itu, langsung keluar dari dalam rumah besar itu. Setelah keluar dan ruangan baru nampak oleh mereka bahwa semua anggota Kai Pang telah siap siaga dan jumlah mereka banyak kali, mungkin ada seratus orang. Melihat ini, Han Beng diam-diam memuji kecerdikan gurunya, karena kalau harus berkelahi di dalam, di mana pihak cuan rumah sudah siap siaga, mereka sendiri yang akan menderita kerugian. Setelah keluar dari rumah itu, Kai Ong mengajak dua orang muda itu pergi ke tempat yang sunyi. Sekarang Han Beng memperoleh kesempatan untuk bertanya. Suhu, kenapa kita harus menuruti perintahnya tuju? Gurunya tertawa. Haha, itu bukan perintah dari Kuai Tung Sien Kai, Han Beng, bukan dia? Bukankah yang berjenggut panjang tadi, yang berbicara dengan Suhau, adalah Kuai Tung dan Suhu juga menyebutnya Sien Kai Jusaru sebutan itulah yang meyakinkan hatiku bahwa dia bukan Kuai Tung Sien Kai dan aku sudah bersahabat rat sekali sehingga sebutan-sebutan antara kita sudah amat bebas. Aku menyebutnya Loh Kuai, Setan Tua, bukan Sien Kai dan tadi sengaja aku menyebutnya demikian untuk melihat sambutannya dan dia menyebut aku Kai Ong, Raja Jembel, padahal biasanya dah menyebutku Loh Kai, Jembel Tua. Nah, bukankah itu merupakan bukti kuat bahwa bukan sahabatku itu? Memang wajahnya mirip, jenggotnya juga mirip, akan tetapi aku yakin bukan dia. Sinar matanya juga berbeda. Orang dapat memulas dan mengubah muka untuk menyamar, akan tetapi tidak mungkin mengubah sinar mata.